BINUS Business School mengadakan talkshow Redefining Business Through Technology dengan menghadirkan narasumber yakni VP Brand and Marketing of Astro Evan Januli dan Business Development Consultant of Persokeli, Fremke Christophorus. Sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia bisnis digital, Evan mengimbau masyarakat, terutama mahasiswa BINUS University, untuk terbuka dan mencari kesempatan baik dalam pesatnya perkembangan teknologi. Jangan takut sama perubahan, jangan apatis sama yang namanya belajar. Jadi kayak saat ini contoh, kita ngomongin AI, chat GPT, dan lain-lain. Jangan terlalu banyak atau lama di zona nyaman. Jadi karena kita ngomongin dunia digital, digital bisnis, digital marketing, digital apapun yang bawa-bawa digital, perubahan itu cepat banget. Bahkan mungkin kalau contoh nyatanya, kita punya satu search engine yang di Indonesia itu kayak 98% orang pake Google. Google itu hari ini algoritmanya A, dia bisa mengubah dari A ke B itu dalam hitungan jam. Dan semuanya mesti ngikutin. Jadi tipsnya mungkin jangan apatis sama perubahan, jangan lupa selalu update diri, belajar, dan ya, everything will be digital. Menanggapi peluang yang ada, Binus Business School pun resmi menghadirkan program digital bisnis. Program studi digital bisnis ini merupakan irisan dari tiga landasan ilmu dan diyakini sebagai prodi yang unggul dibandingkan dengan program studi yang setara. Binus Business School, mewakili Binus University, mendirikan program studi digital bisnis. Karena saat ini konsumen pasti mengharapkan sebuah pelayanan yang sangat cepat, layanan yang sangat mudah, layanan yang sangat juga memuaskan, karena itulah perilaku yang ada. Nah, dengan makin banyaknya harapan seperti itu, Binus, bisnis mau tidak mau harus digital. Kalau bisa digital, maka layanan akan lebih cepat, lebih memuaskan, dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti makin banyak mahasiswa kita belajar tentang digital bisnis dan menjadi pengusaha maupun menjadi karyawan dalam bidang digital bisnis. Dengan tersedianya program digital bisnis, Binus Business School berharap dapat menghasilkan lulusan yang siap menciptakan bisnis berbasis digital dan siap bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional, khususnya di bidang bisnis digital. Satu, dua, tiga.